Pula Sibati Jauh di tengah, berbagai syukur, berbagai bangsa Kalau pemimpin bijak laksana, majulah Pulau Sibati Seawal pukul 5.30 pagi, Arba'in Ahmad berusia 61 tahun Mula menunggang motosikalnya menuju ke jeti awam Kampung Sungai Tongkang, Pulau Sibati, Tawau Mula menunggang motosikalnya menuju ke jauh dan membuat persiapan untuk merentas laut menuju ke Bandar Tawau. Di Bandar Tawau, sudah menunggu sekumpulan guru dan beberapa kakitangan awam yang sememangnya menggunakan perkhidmatan bot Arba'in setiap hari berulang-alik Tawau ke Pulau Sebatik. Tugasnya bukan sekadar membawa penumpang berulang-alik merentas laut setiap hari tetapi keselamatan adalah perkara utama yang dititik beratkan. Kami keluar jam 5 saya sudah bangun. Jauh gitu begini minum 5.30 turun di bot sudah. Terus ke Bandar, ambil itu guru-guru. Ulang-alik lah itu. Subuh ambil, setengah hari balik jam 1 gitu, jam 2. Kalau cuaca itu memang mencabarlah. Kalau pagi itu kalau hujan lebat ataupun umbak, kami tetap jalan juga. Mengambil dorang di Sabrang Tanah Besar kan di Pulau Sebatik. Ada lengkap juga kami penyalap jikit. Di kampung Sungai Melayu, Muhammad Zikri Haji Sundu, 43 tahun, turut bermotosikal memulakan tugasnya sebagai seorang peladang dan penternak juga sebagai seorang nelayan. Lebih istimewa, Muhammad Zikri adalah penduduk paling unik dan penting kerana dia serta keluarganya memiliki tanah yang bersempadan antara Malaysia-Indonesia di Pulau Sebatik ini. Tidak keterlaluan jika Zikri dilabel sebagai penduduk penjaga sempadan. Saya menternak ikan, ikan susu, panggilan tempatan dipanggil ikan bulu, udang harimau. Kemudian saya ada juga urus niaga. Saya ada bina pos untuk pengumpulan hasil laut, hasil pertanian yang boleh diedarkan ke Tanah Besar Tawau. Saya mulai mengikut arwah bapak saya ke sini sekitar tahun 86, 87, 89, masih sekolah darjah rendah lagi. Masa itu kami memang sudah paham keadaan bode antara Indonesia dengan Malaysia. Kedua, tahun 89, saya punya arwah bapak dengan kawan-kawan dia ada mohon tanah di sini. Inilah penangan udara tanah di kampung Sungai Melayu, Pulau Sebatik milik Muhammad Zikri yang betul-betul bersempadan dengan Indonesia. Arba'in pengendali bot di kampung Sungai Tongkang, Muhammad Zikri, peladang penternak dan nelayan di kampung Sungai Melayu, Pulau Sebatik. Mereka berdua adalah antara 25,000 penduduk Pulau Sebatik, sebuah pulau unik berdepan dengan bandar tawau, pulau yang bergarisan sempadan sangat lurus, ditakbir dan dimiliki dua negara berjiran Malaysia dan Indonesia. Pulau Sebatik secara keseluruhannya berkeluasan 433.84 km persegi. Pulau Sebatik Malaysia luasnya 187.23 km persegi. Manakala Pulau Sebatik di wilayah Indonesia pula berkeluasan 246.61 km persegi. Terdapat 15 kampung di Pulau Sebatik dalam wilayah Malaysia. Di sebelah utara adalah Wales Bay, di bagian tengah kampung Sungai Tongkang, manakala paling selatan di Pulau Sebatik adalah kampung Sungai Melayu. Daripada jumlah itu, terdapat tiga kampung yang terletak betul-betul di garisan sempadan Malaysia-Indonesia. Kampung tersebut ialah Kampung Sungai Melayu, Kampung Sungai Aji Kuning dan Kampung Sungai Limau. Bagaimanapun, dari Kampung Sungai Melayu ke Kampung Sungai Tongkang dan seterusnya ke Wales Bay, hanya laluan laut saja yang boleh digunakan. Berikutan, jaluran jalan raya yang menghubungkan antara kampung tersebut tidak tersedia. Yang ada jalan berturap hanyalah menghubungkan Wales Bay dengan Kampung Sungai Tongkang dengan jarak 25 km atau 30 minit masa perjalanan. Wales Bay ada sejarah tersendiri dan dipercayai menjadi penempatan awal di Pulau Sebatik. Wales Bay ini dibuka pada tanggal 1 bulan 1 tahun 1953 oleh syarikat North Borneo Timbers. Syarikat ini beroperasi sebagai pengeluaran kayu dan ada yang ekspor secara langsung ke negara-negara luar. Waktu itu kebanyakan pekerja-pekerja itu memang ramai lah di sini kena perusahaan kayu balak. North Borneo Timbers ini tutup pada tahun 1985. Dan semenjak itulah bila North Borneo Timbers tutup dan mantan-mantan pekerjaan North Borneo Timbers masih kekal tinggal di sini sehingga sekarang. Infrastruktur di Pulau Sebatik disediakan oleh kerajaan. Ia belum dapat menjangkau ke seluruh 15 kampung di pulau ini. Sekolah Kebangsaan Masjid Klinik Kesihatan Jalan Raya Balai Polis Pusat Kegiatan Masyarakat Kemudahan Sukan disediakan di beberapa kampung sahaja manakala yang lain masih dalam proses perancangan. Kemudahan elektrik dengan saluran kabel dasar laut telah disediakan tetapi ia masih belum dapat menampung ke semua kampung-kampung di pulau ini. Begitu juga dengan bekalan air. Air bersih hanya dapat disalur di beberapa kampung melalui loji air di Wallace Bay. Ini kemudahan api dan air ini disalurkan oleh kerajaan. Kerajaan terus, contohnya jebatan air ada di sini. elektrik, kita mendapat saluran daripada tanah besar Tawau melalui kabel dasar laut. Kawasan sempadan dua negara di Pulau Sebatik mempunyai keunikan tersendiri. Di kampung Sungai Melayu, tiga batang pokok mangga di tanah Mohd Zikri menjadi penanda. Kebetulan di sebelah Indonesia di Desa Panjang, Sungai Panjang, kebanyakan keluarga daripada kami juga sama-sama. Jadi kami sentiasa hidup dalam harmoni sentiasa selalu. Terus menelusuri kawasan sempadan Malaysia-Indonesia di Pulau Sebatik. Destinasi seterusnya adalah kampung Sungai Aji Kuning. Untuk ziarah sebuah rumah penduduk, kami perlu melaporkan diri di pos kawalan Tentera Nasional Indonesia Angkatan Darat. Kaki limanya itu Indonesia, badan rumah Malaysia. Jadi bapak masuk rumah ini, ini sudah Malaysia atau Indonesia? Ini Malaysia ini. Sudah masuk ke Malaysia? Malaysia. Di mana Indonesia tadi tunjuk? Ini Indonesia lari ke sana. Oke, bapak masuk sampai saja. Ini saya keluar dari Malaysia. Ini Malaysia sudah ini. Saya punya kaki sebelah di Indonesia. Kaki sebelah ini di Malaysia. Kedudukan rumah ini sememangnya sudah tular di media sosial yang kebanyakannya diterbitkan oleh pengamal media sosial Indonesia. Bagi Anwar, kedudukan rumahnya itu memang unik. Dalam soal hubungan dengan warga Indonesia di kampung itu, Anwar mengakui dia sekeluarga hidup harmoni dan sentiasa bekerjasama dengan penduduk serta pihak berkuasa. Lama aku duduk di sini, mau 40 tahun. Tidak ada masalah juga. Baik petugas kita di sana, baik petugas Indonesia. Dulu saya buat pos rumah saya di sebelah itu. Jadi kalau ada petugas kepolis merin masuk, saya suruh duduk di situlah. Ada petugas di Indonesia. Sama-sama, yang penting tidak ada masalah. Tidak ada meskipun di kawasan kita ini. Kita pergi ke Indonesia. Tumpan di Indonesia. Bagi penduduk sungai Melayu yang asal, tiada masalah masuk ke sebelah terutamanya solat Jumaat, semua kita boleh ke Indonesia. Sebab Indonesia dengan Malaysia bagi penduduk sungai Melayu sudah akrab. Dia punya penguat kuasa, dia akan bagi kelonggaran bagi kita untuk masuk. Kami pun begitu juga sungai Melayu. Mereka akan masuk ke sungai Melayu Malaysia untuk berekreasi. Penduduk di sini menumpang isan kemudahan yang disediakan pemerintah Indonesia. Termasuklah menggunakan jalan raya negara jiran. Sebenarnya kebanyakan budak-budak kita warga sungai Melayu bersekolah di Indonesia. Karena walaupun penduduk asal sini generasi kedua juga, mungkin faktor dahulu kesusahan menyeberang ketawau tiada perahu. Masa ini kami dapat bekalan elektrik dari Indonesia tarik sendiri dengan saudara marah. Ada yang bagi, ada juga yang tidak. Itu pun tidak semuanya. Realiti di Kampung Sungai Melayu dan Kampung Sungai Haji Kuneng Pulau Sebatik ini sama sekali berbeza dengan apa yang sering dipaparkan oleh pengamal media Indonesia yang memuji tahap kemajuan Pulau Sebatik Malaysia berbanding Pulau Sebatik Indonesia. Pengamal media sosial Indonesia sebenarnya membandingkan kemajuan di Tawau berbanding dengan Pulau Sebatik wilayah Indonesia. Memang diakui Tawau lebih membangun dari Pulau Sebatik, Nunukan dan Tarakan. Hakikatnya, pembangunan Pulau Sebatik di wilayah Indonesia lebih terkehadapan selepas lawatan Presiden Indonesia pada 2014 ke Sungai Nyamu. B неё di administraya berbualan seb England Meskipun Salam UL DJ Ijadi Sebatik MAN added telahWow yang terbaru dan PT Sampai Michael sedang when Ooh yang terbaru dan Melalui perairan negara, setiap bot diwajibkan untuk melapor diri kepada paksukan yang bertugas seperti Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia IPMN, Jabatan Laut Mahupun, Polis Diraja Malaysia, PDRM Kawalan keselamatan di perairan negara termasuk di kawasan-kawasan sungai yang sering digunakan penduduk untuk berulang-alik diutamakan Bagaimanapun, pos kawalan di kawasan sempadan seperti di Kampung Sungai Haji Kuning dan Kampung Sungai Melayu tidak disediakan oleh pihak berkuasa negara Pada waktu itu, saya minta itu pos tumpang ini sama pos polisi dipanggil sama Masih Kabupaten Bolongan Kerana petugas sekitar tidak ada, ada jauh dibawa di Sungai Melayu Jadi kalau ada paham-paham kita di sini, sempat kita mati Walaupun penduduk setempat di kawasan sempadan Malaysia-Indonesia sentiasa hidup dalam harmoni dan sentiasa damai tetapi soal kedaulatan negara di sempadan perlu diberi perhatian Untuk memastikan tanah milik negara seinci pun tidak diteroboh kerajaan mempunyai perancangan jangka masa panjang untuk memajukan kawasan sempadan di Pulau Sebatik terutamanya di Kampung Sungai Melayu Sebagai mana cadangan saya di sini, iaitu sepatutnya seperti CIQ CIQ kita yang ada pada hari ini sepatutnya kita bangunkan di kawasan sempadan Jadi itulah yang saya nampak potensial yang akan kita bangunkan di kawasan sempadan iaitu di Sungai Melayu ini Seperti Indonesia ini yang ada sudah pekan memang Sungai Nyemuk Jadi memang sesuai di sana untuk pihak di sebelah juga membuat dia punya CIQ di sana dan memang CIQ kita sudah nampak sudah-sudah dibangunkan dan sebagainya Dan yang satu lagi laluan feri ini kita pindahkan di belakang Pulau Sebatik dan mereka ini akan singgah di pekan yang terakhir di Pulau Sebatik ini di bawah sana, itu Sungai Nyemuk Jadi selepas itu mereka akan melalui kita punya CIQ di Sungai Melayu Selepas itu orang kita yang ada bot-bot dan sebagainya taksi air dan sebagainya yang ada di pihak kita di sini akan mengangkut mereka untuk masuk ke ketawau Jadi artinya kita mencipta satu untuk pendapatan orang kita Dengan keunikan sebagai sebuah pulau yang terletak dalam dua negara Pulau Sebatik berpotensi untuk tarikan pelancong Di Kalimantan Utara itu Population atau rakyat yang berada di Kalimantan Utara itu yang bersempadan dengan kita ini 3 juta Jadi bila mana kalau kita bangunkan kemudahan-kemudahan dalam bandar sempadan berbagai-bagai kedai-kedai yang menjual barang-barang dan sebagainya berkali yang barang-barang subsidi tapi bukan harga subsidi yang kita jual kita jual yang actual price dibandingkan dengan harga pasaran di sebelah masih murah Jadi bila mana kita wujudkan bandar sempadan kita dapat mengurangkan ketirisan yang berlaku yang barang-barang subsidi ini yang sepatutnya pergi kepada orang tempatan tapi pada hari ini Jatuh ke tangan Negara Jalan Arba Ain akan meneruskan kerja hariannya sebagai pengendali bot yang berulang-alik antara kampung Sungai Tongkang ke Tawau Muhammad Zikri pula akan sibuk dengan urusan perladangan dan tenakkannya serta hasil-hasil lautnya di Pulau Sebatik bagi meneruskan dan merancakkan kegiatan ekonomi di situ Penduduk Pulau Sebatik akan terus mengharap pembangunan di pulau itu menjadi kenyataan Jika tidak sehebat tawau setanding dengan Pulau Sebatik di seberang sudah memadai Dengan pembangunan dan keprihatinan terhadap Pulau Unik ini kedaulatan Pulau Sebatik di bahagian Malaysia akan terjamin Malah penduduk di kedua-dua negara kita akan terus harmoni Pulau Sebatik satu pulau dua negara Pulau Sepakat Malaysia Indonesia sejahtera selamanya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!